Mereka ini marah karena ngeliat Pak Jokowi sudah habis-habisan bekerja siang malam malah diketawain sama Pak Anji, ini kan nyebelin gitu, nyebelin banget gitu karena kalau ngeliat faktanya, ya gak ngapa-ngapain itu sebenernya kan Anies Baswedan Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kita yang lucu dan mengemaskan lucu di zamannya, sekarang sih udah gak lagi gitu ya itu sama seperti Panji Pragiwaksono, dulu orang ini tuh lucu gitu dulu dia punya program namanya 11-12, setiap ada tamu datang, bintang tamu datang selalu akan dia sambut dengan goyangan anakonda jadi Panji ini nungging gitu ke bintang tamunya, ke muka bintang tamunya terus kemudian goyang-goyang itu lucu gitu ya meskipun yang lucu sih pantatnya ya, bukan Panjinya yang lucu sih kebodohannya gitu nah belakangan ini, Panji ini viral videonya soal pernyataan bahwa pemerintah itu diibaratkan kayak grup WA jadi isinya tuh menteri-menteri, kemudian ada Pak Jokowi nah Pak Jokowi diibaratkan orang anggota grup yang gak pernah ikut nimbrung katanya, kata Panji bagi sebagian orang, ini lucu karena sesuai dengan pengalaman kita kita masuk ke banyak grup WA yang isinya tuh kayak gitu kadang ada debat, diskusi panjang, ada pertengkaran gitu tapi adminnya, tapi orang lain tuh ada yang cuma ngeliatin aja, gak komentar gitu ya lucu di sisi pengalaman kita dalam hal grup WA tapi kalau itu diibaratkan Pak Jokowi, disamakan dengan Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini kemudian gak sesuai dengan fakta di lapangan gitu karena faktanya, Pak Jokowi kunjungan kerja tuh sampai malam gitu belusukan malam-malam, kemudian kunjungan kerja soal rumah sakit darurat COVID vaksinasi, pembagian sembako, undang pelaku UMKM rapat terbatas dengan menteri-menteri sehari bisa dua kali, seminggu bisa lima kali gitu dan kemudian zoom meeting dengan kepala daerah berkali-kali gitu jadi, kalau itu kemudian dianggap gak ngapa-ngapain dan kemudian dianggap gak tau mau bilang apa ini gak sesuai gitu tapi dari sisi seorang komedian ya mungkin banyak orang gak tau ya Panji ini komedian gitu ya meskipun gak lucu-lucu banget gitu tapi orang ini komedian dari sisi komedian ya selalu yang diprioritaskan yang dipentingkan selalu soal lucunya gitu gak penting, gak sesuai fakta yang penting lucu dulu itu komedian gitu sama seperti komedian yang cerita soal ayam kalau ada komedian cerita soal ayam bertelur ayam berkoko ya udah biasa semua orang juga tau gitu kita gak bisa ketawa soal itu tapi kalau kemudian ada komedian cerita bahwa ada ayam bangunnya kesiangan lupa berkoko dan kemudian tetangganya negur eh kamu rezekinya diambil orang, diambil manusia itu baru lucu gitu sama kayak Panji ini gak penting gak sesuai fakta yang penting lucu dulu karena kalau ngeliat faktanya ya gak ngapa-ngapain itu sebenernya kan Anies Baswedan kunjungan kerja tuh ke peti mati ke kuburan sekalinya ngunjungin pasien covid kunjungin harimau harimau lalu kemudian harimau ini dianggap warga DKI katanya ini gimana cara pikirnya tapi kemudian saya jadi apa menyadari dan paham mulai paham maksud Anies gitu ya jadi mungkin pohon-pohon yang ada di monas yang ditebangin oleh Anies Baswedan itu itu adalah pohon yang gak punya KTP warga DKI makanya tebangin tuh pohon-pohon oh kamu bukan warga DKI habisin lah terus diganti sama pohon-pohon baru yang sudah dapet KTP DKI logikanya gak gitu lagian ya harimau positif covid kenapa gak pake masker harimau nya gitu kenapa dan gimana sih caranya ngetes harimau gitu diswap gitu disuruh ngangak gitu apa gak dimakan tangannya itu banyak bingung lah sama Anies gitu tapi ya gak mungkin juga apa namanya Panji ngetawain Anies ya gimana dong dia kan mendukung Anies gitu ya nah kalau dari sisi pendukung Pak Jokowi yang kemudian marah dengan Panji gitu saya paham karena kita itu adalah masyarakat Indonesia yang sangat menghargai sebuah upaya atau usaha misal kita punya hutang 5 juta dan kemudian tepat hari ini harus bayar misalkan sesuai janji kita lalu kita masih ada 2 juta lalu kita dateng ke temen kita biasanya mohon maaf saya adanya cuma baru 2 juta nih saya minta waktu lagi seminggu sisanya 3 jutanya kira-kira temen kita ini akan terima akan marah-marah atau malah menertawakan atau ngejekin kita kalau dia orang Indonesia biasanya akan terima dan maafin ya gak apa-apa tunggu gak apa-apa sabar-sabar gitu kan nah Panji ini kayak bukan orang Indonesia mungkin kebanyakan gaul sama yang sebelah itu ya tapi ya dan dari sisi pendukung Jokowi wajar karena mereka ini marah karena ngeliat Pak Jokowi sudah habis-habisan bekerja siang malam malah diketawain sama Panji ini kan nyebelin gitu nyebelin banget gitu dan kemudian Panji yang mau dikritik oleh pendukung Pak Jokowi direspon gitu jadi baper gitu Panji bilang saya dulu tuh ngkritik presiden yang dulu tuh gak apa-apa kok diketawain gitu kenapa sekarang gak boleh apakah gara-gara kamu pendukungnya terus gak boleh aku ketawain kata Panji itu namanya arogan ini lagi ini lucu lagi gitu karena definisi arogan itu kan orang yang angkuh gitu mau semuanya sendiri gitu sebenernya kan Anissa Pohon banget eh sorry Panji banget gitu dia komentar dikomentarin balik dia gak terima jadi bawa-bawa masa lalu gitu yang arogan sebenarnya kan dia gitu ya kalau presiden terdahulu presiden terdahulu ini siapa sih SBY mungkin maksudnya karena kalau Soeharto kan gak mungkin gitu Panji kalau ngetawain Soeharto yaudah habis dia gak bisa ketawa lagi habis itu gitu kalau ngetawain Mega Gus Dur kemudian Habibi kayaknya ya gak juga gitu gak pernah juga kita denger dia ngetawain mereka gitu ya mungkin ya SBY karena SBY memang lucu gitu jadi wajar kalau ditetawakan presiden bikin album lucu jadi wajar kalau kemudian Panji menertawakan SBY gitu karena kita juga ketawa dengan hal itu kalau kemudian waktu dulu SBY gak ada yang B lain ya mungkin juga emang karena gak ada sosial media kayak sekarang gitu zamannya SBY ini kan tahun 2009 dia memimpin pertama eh 2004 kemudian periode 2 kemudian 2009 sampai 2012 sementara sosial media Facebook macam-macam itu baru marah di Indonesia sekitar 2011 2012 ya maksudnya dari-dari 2010 tapi waktu itu masih jarang orang pakai lah ya dan sebagai platform media awal platform sosial media awal pertama kali biasanya itu ikut alur dulu gitu isinya itu selalu soal jalan-jalan makan cerita curhat harian itu isinya di Facebook kita dulu gitu bukan soal politik bukan bahasan-bahasan yang serius itu dulunya itu sama seperti blogspot dulu blogger kita saya dulu pernah jadi membernya blogspot gitu bikin gitu itu kan komentar-komentar kita kan selalu isinya soal apa traveling jalan-jalan YouTube juga sama gitu di awal-awal masuk dan populer di Indonesia ya isinya soal traveling tips trik gitu teknik apa tutorial dan seterusnya sama seperti blogspot Facebook di awalnya sekarang udah masuk ke kenal-kenal politik sama seperti channel ini 2045 TV udah ada banyak konten politiknya nah kalau kemudian Panji merasa dulu baik-baik aja lalu kemudian dia sebagai pelawak kangen zaman SBY katanya ini kan gak relevan di zamannya SBY itu ketika jadi pemimpin di akhir kepemimpinannya orang-orang masih awal-awal punya sosmed postingannya masih soal jalan-jalan masih soal makan-makan bukan ngomongin politik gitu bukan ngomentarin artis sekarang mindset kita udah berbeda gitu masyarakat kita tuh udah lebih pede udah apa ya percaya diri banget untuk merekomentar atau melawan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia gitu ya gak peduli backgroundnya apa orang desa orang anaknya siapa gak peduli yang penting komentar gitu dan itu bagus di alam apa namanya demokrasi nah Panji kayaknya nih gak terima dengan kondisi kayak gitu gitu maunya tuh zamannya kayak ASB dulu gitu kalau dulu kan sebenarnya nih kritikan atau komentar banyak orang-orang pejabat atau orang-orang tua orang-orang yang populer elit di zamannya gitu yang kalau nulis artikel di koran itu gak ada orang bantah gak ada orang bisa bantah gitu kecuali pimpinan redaksinya gitu ya jadi kalau kita baca dulu koran itu kan kan gak bisa kita komentarin ya gimana gak ada kolom komentarnya gitu kan gak ada kita bisa maki-maki dan menyatakan ketidaksetujuannya gitu gak ada sekarang beda zamannya gitu jadi kalau Panji kangen zamannya SBY ya mungkin maksudnya kangen di zaman ketika kita masih punya menteri komunikasi yang selalu bertanya internet cepat buat apa itu mungkin maksudnya gitu ketika zaman internet itu masih ya gak dimiliki oleh semua orang gitu aksesnya gak semua orang bisa menyatakan pendapat yang bisa berkomentar cuma para elit para penjabat orang-orang Jakarta dan membiarkan orang-orang desa diam gak usah ikut-ikutan mungkin itu maksudnya gitu maksudnya Panji gitu ya tapi ya Panji ini mungkin gak nyadar juga bahwa Pak Jokowi itu berbeda dengan Pak SBY gitu Pak Jokowi ini punya pendukung yang militan karena punya pendukung yang banyak ya karena memang sudah kerja keras gitu udah kerja dan menunjukkan hasilnya ada terlalu banyak hasil yang dicitakan oleh Presiden Jokowi dan itu gak kelihatan di zamannya Pak SBY gitu itu perbedaannya selain soal sosial medianya tapi ketika Panji kemudian menganggap bahwa yang mengomentari dia ini arogan yang menganggap bahwa rezim sekarang itu gak enak enakan zamannya SBY gitu itu kan logikanya gak nyambung gitu gak hidup gitu logikanya ya tapi mungkin itulah faktor yang membuat Panji itu gak terlalu lucu gitu kalah lucu sama Raditya Dika karena logikanya gak nyambung yang dipermasalahkan apa yang di komentarin apa gitu itu sama seperti cerita dulu Panji ketika bikin stand up komedi soal kucing jadi judulnya itu Panji gak suka hewan-hewan gembel terus kemudian diprotes sama pecinta kucing pecinta hewan ini Panji ini mengedukasi orang yang salah kemudian dia juga kan ada ekon nendang-nendangin kucing gitu ya itu menurut pecinta hewan itu salah gitu kemudian dikritiklah Panji tapi kemudian Panji ini solusinya dari Panji adalah ganti thumbnail dan ganti judul padahal yang dipermasalahkan itu isinya bukan judulnya bukan thumbnailnya gitu gara-gara dia bikin thumbnail judul apa namanya hewan-hewan gembel terus dia ganti judul Panji dengan cicak ninja apa gitu ya inilah komedian gitu coba ngelucu meskipun ya gak lucu namanya juga komedian gitu kan gak ada tuh namanya kucing jadi Panji ini mempermasalahkan kucing karena kucing itu suka minta-minta suka minta makanan ya namanya juga kucing gitu kalau bisa kerja dia jadi gubernur DKI eh gubernur DKI gak kerja juga jangan-jangan kucing gitu ya ya enggak sih kucing itu kan emang gak kerja gitu dan kemudian memang cara dia cari makan ya ngambil dimana-mana gitu ya minta makan gitu ya kalau kemudian itu dianggap gembel ya itu namanya kan gak berpri ke kucingan bukankah takdir kucing itu memang gak gitu gitu bukan gembel mereka ini kalau ada status gembel dan kaya raya ya mana ada kucing yang melahir dengan dari keluarga kaya raya konglomrat kan gak ada gitu cara kucing bertahan hidup ya sama minta makan cari makan sendiri gitu bukan dengan beli ke warung-warung gak ada tiba-tiba ya saya gak ngerti lah kenapa Panji tiba-tiba bilang kangen SBY karena dari sisi apa namanya dari banyak sisi dari sisi soal media dari soal zamannya beda zaman dan kemudian beda kinerja antar presiden gitu beda antara SBY dengan Pak Jokowi tapi tetap kemudian dianggap bahwa SBY ini nampaknya lebih baik gitu lebih enak di zamannya Pak SBY gitu yang internetnya masih 3GP gitu kita susah banget nonton high definition gitu saya bingung itu enaknya dimana gitu tapi sebagai Pak Armantan saya paham bahwa psikologi di dasar manusia itu selalu membangga-banggakan selalu menganggap bahwa masa lalu itu menyenangkan sekalipun itu gak sebagus itu gitu sama sih saya dulu juga kadang kangen gitu zaman kuliah gitu bisa pacaran bisa jalan-jalan gitu gak punya utang gitu kan mikirin cuma belajar ujian belajar ujian beres gitu tapi sebenarnya ketika kita menjalani dulu itu kan gak seindah itu imajinasinya gitu sama kayak Pak Anji nih dia kangen zaman SBY kangen di zaman apanya mungkin satu-satunya kangen yang dia apa kangen nih ya itu cuma satu itu dia bisa berkomentar sementara orang lain kita ini orang-orang desa ini orang-orang non Jakarta yang bukan elite bukan public figure gak bisa komentarin dia gitu karena cuma dia yang punya panggung dan gak ada sosial media gitu ya itu bagi saya sih itu adalah contoh orang-orang yang apa ya Anissa Pohan banget yang maunya berkomentar sendiri orang lain gak boleh komen gitu diblokirin semua kalau gak komentar saya pikir itu terima kasih sudah menonton buat teman-teman penonton pengarman tan minggu ini insya Allah kita akan mencapai 100 video pencapaian pengarman tan dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan jadi beberapa jadi kalian kalau punya pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah begitulah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati